oke langsung aja kita mulai disini kita bisa langsung buka oke seperti ini langsung buka aja disini film ora 13 dan sebenarnya disini untuk yang 12 juga sudah ada teman teman jadi screen recorder itu untuk merekam layar kalian nah walaupun di windows disitu sudah terdapat fitur untuk itu ya untuk snapping tool ya sudah bisa untuk video tetapi disini bisa menjadi lebih lengkap teman teman karena disini bagian setting tuh kalian lihat di nah disini jadi kalau misalnya disini kalian untuk ngatur screen yang ada disini kalian bisa custom nah seperti ini kalian bisa fokuskan ke misalnya ke window apa gitu ya misalnya kalian fokuskan kesini atau cuman yang segini aja gitu ya tentu misalnya browser atau lain sebagainya gitu ya atau disini kalian bisa target window misalnya window yang mana gitu yang ditarget itu kan saya seperti ini yang ada disini aja gitu kan atau disini memang fullscreen jadi semuanya kalian rekam dan ini menyesuaikan dengan resolusi monitor kalian kalau monitor kalian grafik kalian sudah sampai 4k ya ini nanti 4k teman-teman seperti itu bro terus untuk yang bagian ini itu mikrofon teman-teman jadi jangan sampai saya salah ya kalian perlu aktifkan ini jadi biasanya kan audio itu memegang 50% peranan penting ya ketika ini teman-teman nah tapi kalau misalnya kalian tidak punya alat untuk itu ya ya sudah ya mau gimana lagi seadanya kayak gitu ya daripada di adek-adain gitu ya teman-teman ya seperti itu gitu kan teman-teman memang untuk audio itu memegang peranan 50% ya bahkan itu bisa sangat penting bisa sampai 75% audio itu bahkan tidak perlu video pun cuma audio aja kalau misalnya penyampaian ya kayak podcast gitu seperti itu nah tetap ya kalau misalnya nggak ada alat yang bagus karena itu kan semakin tinggi hardware itu kan juga semakin banyak budget yang kita butuhkan nah seperti itu ya nggak usah ini ya udah seadanya yang paling bagus yang kita miliki seperti itu teman-teman gitu bro kalau aku sih prinsipnya seperti itu teman-teman makanya ketika kalian lihat di video sebelumnya itu kan kita juga ya seadanya kayak gitu teman-teman jadi ya mau gimana lagi ini masa yuk kita mau beli yang mikrofon-mikrofon yang sure atau yang hal samson yang terus pakai audio interface kayak gitu ya kita lihat terhadanya kalau misalnya ada ya just fine kalian harus bersyukur untuk itu kalau yang mampu untuk beli tuh nah tapi om saya buat yang tidak ya mau gimana kalau misalnya jangan sampai lah itu kalian pakai headset atau gimana itu tanggungan bro beneran tanggungan jadi ya gitu seperti itu jadi karena untuk YouTube ini sendiri pun juga ini tidak pasti gitu ya kalau jadi kalau enggak kan gitu kan itu malu jadi beban pikiran gitu ya teman-teman nah seperti itu ini untuk mikrofon kalian jangan sampai salah jadi sesuaikan misalnya kalian pakai headset ini aku pakai headset aku akan teman-teman pilih ini kalau bryo tadi berarti untuk yang pakai webcam jadi kalau salah ya berarti nanti kalian ngambilnya yang ada di webcam nah ini kalau speaker ini ini jarak ya teman-teman kali ini keluaran tapi ini sesuaikan aja disini kalau kalian pakai headset ya kalian pilih yang headset kalian dan ini untuk kameranya teman-teman webcam kalian ya ini nggak nyalain ya teman-teman soalnya nanti ketahuan aku seperti itu pokoknya ini webcam nanti dia akan kesini teman-teman oke dan di bagian sini itu rekod kalau kalian udah siap rekod nah oke jadi itu ya teman-teman ya jadi seperti itu ini gampang teman-teman jadi ini untuk pengaturan screen terus ini untuk mikrofon terus ini untuk speaker terus ini untuk kamera dan ini ini untuk recording nah sekarang kita untuk settingannya nah kalian bisa langsung namai disini ya jadi agak lebih rapi misalnya disini kalian itu pengen rekaman tutorial misalnya tutorial Chromebook Chrome webbook Oke seperti ini terus ini disimpan kemana nih secara default dia akan nyimpan di satu folder resource yang ada di Wondershare film orang tapi di sini di folder recorded yang ada di sini nih kalau teman seperti ini ya ya jadi nggak usah bingung di sini dan saya sarankan emang disini aja segitu yang menjadi satu gitu ya tutup frame rate ia menyesuaikan hardware teman jadi kalau misalnya disini kalau punya kan juga standar ya teman-teman untuk komodernya speknya jadi ini paling aku 30 kalau nggak 25 teman-teman seperti itu ya aku biasanya 30 sih seperti itu terus quality-nya semakin tinggi itu akan semakin bagus quality-nya nah tapi juga sama dia akan memerlukan resource dari si komputer itu lebih tinggi lebih banyak gitu ya termasuk frame rate ini tadi ya lebih tinggi gitu ya pemrosesannya gitu ya gitu bro tapi kalau misalnya kita itu memang aming komputer yang atau penggunaan laptop ya di sini saya sarankan kalian bisa pakai 25 fps dan disini itu recommended saja teman-teman seperti ini tapi kalau misalnya disini untuk komputernya standar kayak gini misalnya gitu kita bisa pakai 30 atau disini bisa hiker nanti kualitasnya akan lebih bagus seperti itu dan disini untuk konten ini dia untuk persiapan ya kalau biasanya siap-siap sebelum rekaman gitu ya jadi biar tidak langsung gitu ya teman-teman jadi kita bisa menyiapkan dulu misalnya intonasi kita gitu ataupun apa yang kita mau bicarakan di awal dulu itu ya teman-teman jadi kayak biar menenangkan diri sebelum berbicara gitu ya seperti itu nah disini ada stop after gitu ya tentu jadi ini ada timernya juga ini teman-teman jadi kalau misalnya pas itu ini sebenarnya ini enggak terlalu ini ya enggak terlalu penting di sini ya teman-teman cuman kalau misalnya kalian seling rupa kalau kalian itu ada target ya target durasi misalnya jangan sampai lebih dari segini saya gitu ya kalian bisa pakai timer seperti itu dan disini juga ada nih ini mouse gesture kalian bisa non-aktifkan ini dan kalian show di sini teman-teman jadi kalau kalian aktifkan ini kalian hide jadi disini mouse-nya itu enggak kelihatan cuman kalau disini kalian akan bisa menampilkan mouse kliknya atau teman-teman jadi kalau kalian klik nanti dia akan ada kayak gini nih gambar sembari ini ada soundnya mouse klik soundnya ini tuh teman seperti ini kalian aktif kalau kalian enggak pengen itu ketika klik itu ada suaranya atau karena itu menurut kalian itu mengganggu kalian bisa non-aktifkan seperti ini teman-teman kalau aku biar nyalakan dari biar kamu bisa nanti ada audiensnya itu melihat itu kan itu biar dia juga sadar kalau itu sedang ngeklik gitu ya seperti itu dan ini untuk set cut untuk pause resumenya disini ini pakainya F10 ya jadi ya standar-standar untuk recording screen ya teman-teman ya biasanya pada pakai F10 terus ini untuk start atau stop ya itu pakai F9 teman-teman ya kalau Oke jadi kalau misalnya kalian berhenti berhenti untuk rekam kalian F9 tapi kalau cuman pause aja kalian bisa tekan F10 di keyboard ya terus disini ya kalau misalnya komputer kalian itu mendukung ini ya GPU acceleration saya Intel yang mendukung OpenCL gitu ya teman-teman kalian bisa langsung aktifkan disini seperti ini kalau punya aku dia sudah mendukung ya itu untuk generasi ke-12 itu teman-teman kayak untuk OpenCL seperti itu atau kalau misalnya kalian itu punya VGA card eksternal Nvidia misalnya gitu RT kayak gitu kalian bisa aktifkan ini jadi nanti ini akan lebih bagus lagi kalian bisa mendapatkan frame rate ini dan enggak ngelak-ngelak gitu ya teman-teman seperti itu bro Oke itu sih teman-teman kalau sudah kita akan coba untuk praktekan rekod nah seperti ini Oke dan ini sedang merekod teman-teman Oke seperti ini teman-teman langsung kita tekan F9 ya untuk menyelesaikan ini Oke sudah tekan F90 ternyata dia disini Kenapa nggak mau ya dia nggak mau di F9 F10 Oh aku pakai keyboard yang ini harus tekan tombol FN FN F9 jadi ada beberapa keyboard yang dia itu harus tekan FN oke F9 loh nggak mau teman-teman jadi lewat sini ya stop oke dia udah langsung ke sini loh teman-teman langsung bisa kita edit ya teman-teman kita close tuh langsung ya 30fps kan tuh teman-teman langsung kita tes ya tekan F9 terus tekan tombol F9 gitu bro jadi oke kita nyalakan FN F9 keyboard yang dia itu harus tekan FN F9 nah cuman ini tadi aku enggak tahu kenapa kalau enggak berfungsi untuk tombol FN ya mungkin karena keyboard ku teman-teman keyboard ku ini aku pakai keyboard Bluetooth dulu oke alright jadi seperti itu ya kita bisa langsung edit disini karena untuk recordingannya langsung ke di transfer ke sini teman-teman jadi enak ya teman-teman seperti ini ini bisa menjadi lebih instan kalau misalnya kalian pengen buat video tutorial Oke jadi kira-kira seperti itu aja untuk membahaskan kali ini teman-teman tentang screen recording film warna teman-teman jadi bisa langsung terintegrasi dengan editor ya tonton ketika kalian selesai untuk record screennya itu bisa langsung kalian edit di filmora gitu teman-teman seperti itu dan ini cukup praktis ya atau teman-teman ya jadi salah satu fitur yang membuat praktis cuman memang disini tidak ada untuk rekam case stroke stroke nya tonton ya case stroke atau ketika kita pakai satkat dan lain sebagainya itu kan enak banget itu kalau misalnya bisa muncul case stroke nya misalnya kita tekan CTRLC itu muncul CTRLC kayak gitu tapi overall untuk semuanya itu saya rasa ini udah cukup bagus karena tadi udah ada untuk klik mouse nya teman-teman jadi kita bisa klik mouse dan ada suaranya juga sound mouse ketika di klik ya teman-teman seperti itu terus untuk pengaturan frame rate juga sama kita bisa menyesuaikan dengan hardware ya recommended saya recommended seperti itu telah sebagai yang penting disini sesuaikan dengan hardware kalian karena yang disini saya rasa untuk fitur ini itu ini celeron aja ini mampu teman-teman saya rasa teman-teman ya cuman ya itu tadi kita perlu setting yang tepat ya misalnya kalau saya hardware biar kita memang tidak memadai ya paling kita pakai 25 atau kalau misalnya memang masih ngelak-ngelak kita turunin lagi termasuk untuk kualitasnya gitu ya tolong seperti itu bro bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax